Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate di Indonesia Apalagi kalau bukan di Heiser, Will Di episode kali ini, gue sebelumnya mau ngecapin makasih banyak nih buat Om Rido Salah satu member dari HBC Jakarta yang udah mau minjemin mobilnya untuk kita bongkar-bongkar Terima kasih Om By the way, episode kali ini kita akan ngebahas Honda Brio Tapi ini adalah keluaran yang terbarunya dengan bodi yang lebih fast lift lah ya Eh, oke ini fast lift sih Kita akan coba bongkar, kita akan coba pake ring 15, 16, dan 17 Ini dia videonya Ini adalah pilihan velg pertama yang akan kita pasangkan di Honda Brio terbaru ini Ini dia, ini ring 15 ya Tim HSR coba masangin HSR Sleaky Dengan ukuran ring 15 Lebarnya 6,5 dengan ET 35 Dipadu dengan Acelera 651 Sport dengan ukuran 195, 50, ring 15 Rata bodi Ya, gak begitu, gak keluar, gak termasuk ke dalam, bener-bener rata Udah gitu bannya juga keliatan kotak, wuhh, sporty banget ya Udah palang 5, bannya semi-slick, cakep Kita lihat belakangnya Kalau dari belakangnya sih, gue lihat dia sama ya Kayak depannya, jadi rata bodi ya Jadi bisa dibilang kalau untuk ring 15 Ukuran yang paling tepat itu adalah dengan lebar 6,5, ET-nya 35 Itu keliatan fit banget di Brio yang baru ini Hmm, gimana Heiser? Keren gak? Ini adalah pilihan yang kedua di ring 15 Di sini tim HSR coba pasangin HSR Candy Spesifikasi dari Candy ini adalah di ring 15 Lebarnya 7 dengan offset 35 Nah, kalau kita bandingin dibanding yang sebelumnya Ini tuh lebih keluar Walaupun keluarnya bener-bener cuma sedikit sih Dipadu dengan Forsium Ecosa Dengan ukuran 195, 55, ring 15 Kalau tadi 50, sekarang kita pakai 55 Keluarnya sedikit tapi memang agak keluar Coba kita lihat bagian belakang Nah, kalau untuk bagian belakangnya Dengan lebar 7 ini sih dia rata bodi Emang sih, kalau Brio yang baru ini Rada-rada tricky Untuk bagian pemilihan Bagian depan sama belakang Itu memang gak bisa sama Tapi kalau yang gue lihat Ukurannya Kalau yang belakang pakai 7 Itu masih aman ya rata bodi Kita juga pakaiin Forsium Ecosa Dengan ukuran yang sama dengan depan Yaitu 195, 55, ring 15 Hmm, gimana Heizer? Nah, tadi kita udah lihat yang ring 15 Sekarang kita akan coba Diganti di ring 16 Ini di ring 16-nya Sini-sini Nah, ini dia Kita cobain pasangin ini pakai HSR-RS Wow, modelnya celong ya Jadi spesifikasinya itu ring 16 Lebarnya 8 dan 9 Kita pakaiin ban Forsium Octa Dengan ukuran 195, 50, ring 16 Coba kita lihat yang bagian belakang Wow, ini dia nih Ini yang 9 ya, lebarnya 9 Keluar, ya keluar banget Kalau yang tadi di depan agak keluar Kalau yang belakang benar-benar keluar Hmm, lumayan lah ya Setengah tangan gue keluarnya Ya balik lagi sih Kalau misalnya Heizer suka Kenapa enggak gitu kan Karena ya mobil-mobil gue Pilihan-pilihan gue Ya gak sih? Gimana Heizer? Nah, sekarang kita akan lihat Ring 16 pilihan yang kedua Tim Heizer coba pasangin Heizer NE5 Spesifikasi NE5 sendiri itu Dia ada di ring 16 Dengan lebarnya itu 7 rata Jadi depan dan belakang sama Dibalut dengan PHIR dengan ukuran 185, 50, ring 16 Kalau tadi 195 Sekarang kita coba pakein yang 185 Kenapa kita pake 185? Karena 185 itu Lebarnya itu agak lebih kecil ya Kalau yang tadi agak kelebaran 195 Sekarang kita cobain Dia di 185 Kalau bisa kita lihat Dengan modelnya yang palang 5 Ini udah keliatan racing banget Untuk brio baru Ini aman banget ya Jalaknya masih jauh banget Udah gitu juga gak keluar body Kita lihat bagian belakangnya Nah Untuk bagian belakangnya Karena lebarnya rata Jadi dia tuh kayak Agak masuk ke dalam sedikit ya Sedikit Enggak Enggak terlalu banyak Agak masuk ke dalam Tapi masih rata body ya Keliatannya masih rata body Agak masuk ke dalam Barannya juga sama Kita pake 185 50, ring 16 Hmm Gimana? Kalian pilih yang mana? Pilih yang rata atau yang belang? Coba komen di bawah Itu tadi dua pilihan yang ring 16 Sekarang kita akan coba ganti yang di ring 17 Ini dia Oke Sekarang kita akan coba pasangkan brio baru ini dengan ring 17 Hmm Siap-siap Ini dia Ini adalah HSR Hiroshima Dengan lebar depan itu ada 7,5 Dan bagian belakang 9 Dipadukan oleh acelera PHYR Dengan ukuran 205 x 40 Ring 17 Etnya itu yang depan itu 35 Untuk yang belakang 25 Nah Kalau menurut gue sendiri Ini rata body ya Dia agak keluar sedikit Tapi bener-bener intolerant banget Jadi cocok banget Untuk bagian belakang Kita bisa ngeliat ini memang agak keluar Tapi balik lagi ke selera Kalau gue sih seneng-seneng aja ya Apalagi dipadu dengan bannya Aselera PHYR 205 x 40 Jadi bannya agak keliatan lebih narik Lebih apa ya Lebih semok lah ya Lebih keliatan racing sih Hmm Killer Gimana Heister? Pengen? Langsung aja ke toko Nah ini adalah velg pilihan yang terakhir Ring 17 Ini adalah HSR Tokyo Dengan spesifikasi ring 17 Depan itu lebarnya 9 Dan belakang itu 10 Untuk offsetnya sendiri Bagian depan itu memiliki offset 26 Sedangkan bagian belakang 18 Hmm Dipadukan dengan aselera PHYR Dengan ukuran 205 x 40 Ring 17 Hah gila Ini sih modelnya ganteng banget ya Gue suka sih sebenernya sama modelnya Tapi Untuk mobil Brio ini Menurut gue terlalu keluar banget Lihat Terlalu keluar banget Apalagi bagian belakangnya ya Coba kita lihat Untuk bagian belakangnya sendiri Ini lebarnya 10 Dan Bener-bener keluar banget sih Dari bodi itu Tapi balik lagi ya Ini tergantung selera Kalau memang kalian Pengen Ah gue pengen Bahannya yang agak-agak keluar Dan untuk mengatasinya sih Sebenernya kalau menurut gue ya Bisa dipakain roll fender Tapi mungkin untuk mobil Brio ini Gak cocok lah ya Gimana Highstar Cocok apa enggak sih Kira-kira kalau pakai velg kayak gini Di Brio yang baru Coba komen di bawah ya Oke Highstar ini adalah akhir dari episode kali ini Terima kasih udah menonton Untuk dapetin kawas yang desainnya bagus kayak gue gini Kalian tinggal cek aja di Highstar March Di sini Kalian tinggal lihat Nah oke Tadi gue dan tim Highstar sudah meliput Kurang lebih ada 6 model velg Ini dia Ada yang 15 16 dan 17 Dengan pilihan ban-bannya juga Nah kalau misalnya untuk tim Highstar sendiri Kita lebih menyebutkan bahwa Brio yang baru ini Lebih cocok menggunakan Velg dengan ring 17 Dengan ET 3525 Dengan lebar 7,5 atau 9 Atau tadi kalian bisa lihat Di bagian yang Highstar Hiroshima Itu kayaknya cocok banget Fitment banget Dipadu dengan ban Dengan ukuran 205-40 ring 17 Walaupun mungkin kenyamanannya akan berkurang Tapi dari segi look Itu bener-bener Ekecing banget sih Bikin gak bisa tidur Oke Highstar silahkan komen di bawah Kira-kira mobil apa lagi yang akan kita bahas Sekali lagi terima kasih banyak udah menonton Jangan lupa Subscribe channel ini Karena ketika udah 20 ribu subscriber Kita bakal bagi-bagi giveaway Satu set velg Untuk kalian yang beruntung Gue Aldirais untuk diri Highstar wheel Wear style fits your needs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax